Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa ibu, siapakah yang ngontrol hidup kita hari ini? Ada banyak orang dikontrol oleh amarahnya, ketika kita gak bisa mengontrol amarah kita, amarah kita yang mengendalikan kita. Banyak orang gak bisa mengendalikan diri, menaklukannya kepada Tuhan, ketika dia gak bisa mengontrol masalah keuangan, mengatur keuangan dengan baik, akhirnya apa? Keuangan yang ngatur hidupnya, sehingga banyak orang terjerat dengan hutang, terjerat dengan kemiskinan, terjerat dengan kemelaratan dan lain sebagainya, bahkan terjerat dengan perbudakan. Karena apa? Diluar kontrol dan kendalinya dia, dia gak bisa mengendalikan masalah keuangan, akhirnya uang yang mengendalikan, padahal uang sejatinya itu baik adanya. Hanya ketika kita gak bisa mengontrol, akhirnya uanglah yang mengontrolnya. Makanya dibutuhkan dalam diri kita ini, pengendalian diri di dalam segala hal. Semua orang maunya hidup bebas, semuanya orang maunya hidup merdeka, tapi tidak semua kemerdekaan yang diberikan kepada kita, kalau kita tanpa adanya pengendalian diri, kemerdekaan itu malah menghancurkan kita. Dulu saya berpikir, ketika saya masih kecil, kok orang tua saya larang, orang tua saya banyak aturan ini dan itu, ini dan itu. Saya ingin cepat-cepat keluar dari rumah supaya saya ini hidup bebas dan merdeka. Ternyata orang tua sebagai pemegang otoritas dalam kehidupan saya, waktu saya masih jadi anak-anak, itu mengajarin, membawa saya untuk mengerti dan mempersiapkan saya untuk masa yang ke depan, supaya saya ini tidak bablas, tidak liar, tidak ngawur, tidak malas, punya disiplin, punya aturan, punya etika, punya tata kerama. Dan ternyata itu dipersiapkan Tuhan melalui orang tua saya. Tapi banyak hari ini, banyak anak-anak ingin cepat keluar dari keluarga mereka, bebas dari orang tuanya, supaya dia ngekos dan lain sebagainya. Terus bisa mendapatkan kemerdekaan. Berapa banyak orang yang ingin cepat-cepat merdeka, tanpa adanya aturan keluar dari rumahnya, malah hancur. Karena apa? Tidak bisa menguasai diri dan mengendalikan diri. Kebebasan yang bablas, kebebasan tanpa adanya pengendalian diri, membuat kita menjadi liar, membuat kita malah hidup dalam kehancuran dan hidup di dalam perbudakan. Kalau kita tidak bisa menaklukkan diri dalam segala hal, kita akan banyak terjerat dengan masalah dan persoalan. Banyak orang dia berpikir begini, aku kan gak perlu gereja, aku langsung sama Tuhan, aku penting langsung sama Tuhan. Dan dia gak punya otoritas di atasnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ingin ngalami kemerdekaan, bebas tanpa aturan, tanpa etika, tanpa segala macam, tanpa nasihat dan lain sebagainya. Banyak orang terjebak, akhirnya apa? Liar, ngawur, tersesat, berontak, punya perilaku yang gak sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan tata keramanya gak ada, gak tunduk otoritas dan lain sebagainya. Kita selalu ditempatkan di lingkungan, di sekitaran hidup kita itu ada otoritas Tuhan yang ditaruh di atas hidup kita. Supaya kita ini belajar menundukkan diri dan takluk kepada otoritas yang ada. Supaya kita belajar jangan sampai hidup kita ini liar, kebablasan. Tuhan selalu taruh otoritas ketika kita tinggal di bangsa Indonesia. Otoritas tertingginya bangsa kita ini. Kalau kita gak bisa hidup tertib takut akan Tuhan bertindak baik, mengendalikan diri, akhirnya apa? Banyak orang dikendalikan. Hukum, terjerat oleh hukum, akhirnya hukum yang mengendalikan dia. Terlalu ada otoritas di dalam gereja, dalam lingkungan keluarga pun. Suami sebagai otoritas tertinggi. Kalau anak-anak orang tuamu sebagai otoritas tertinggi di dalam lingkungan keluarga, engkau harus belajar menaklukkan diri dengan peraturan yang ada. Supaya ketika engkau sudah hidup sendiri, bisa menguasain diri. Bukan malah kena masalah dan persoalan. Nah, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang pengen cepat-cepat bebas dan merdeka tanpa mempersiapkan diri untuk hidup, bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Ketika kita gak bisa mengendalikan diri kita dengan baik, akhirnya apa? Situasi keadaan yang mengendalikan kita. Masalah dan persoalan yang mengendalikan kita. Berapa banyak orang dikendalikan hidupnya oleh masa lalunya? Oleh persoalannya? Oleh hutangnya? Oleh amarahnya? Oleh emosinya? Akhirnya apa yang terjadi? Terjerat dengan berbagai persoalan. Nah, hari ini kita mau belajar menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan lihat di Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah, tunduk, takluk, dipimpin oleh roh kudus, maka kita gak ngikutin keinginan daging kita. Nah, keinginan daging ini kalau gak dikendalikan, akan membuat hidup kita terjerat dengan berbagai macam persoalan yang harusnya tidak terjadi, tapi karena kita gak bisa mengendalikan diri, persoalan-persoalan itu muncul dan membuat hidup kita ini malah repot, ruwet berapa banyak di antara kita. Yang gak bisa mengendalikan mulutnya. Akhirnya apa? Banyak orang terluka, dimusuhin banyak orang. Terjadi keributan, berantem, misunderstanding, salah pengertian, hubungan satu dengan yang lainnya, tidak akur. Akhirnya menimbulkan kebencian, marah, akhirnya berseteruh. Ketika ada orang yang tidak bisa menaklukkan dirinya untuk dipimpin oleh roh kudus, dikendalikan Tuhan, makanya kalau kita hidup gak memberi diri dikendalikan Tuhan, keinginan daging kita yang akan menonjol. Keinginan daging ini selalu berlawanan dengan keinginan roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita pingin mengampuni. Eh, gak taunya di sisi daging kita yang lain, pingin marah, pingin balas dendam. Ada selalu pertentangan di dalam diri kita ini loh. Ya, kita mau memutuskan dipimpin daging atau dipimpin roh kudus. Kalau kita gak bisa menaklukkan diri dipimpin roh kudus, daging kita yang akan mengontrol dan mengendalikan. Coba kita akan lihat di Roma Fasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki dan aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita gak bisa menaklukkan diri kita di dalam diri kita ini. Maunya sih mengampuni, tapi di sisi lain ada hal yang menonjol. Marahnya lebih mengontrol dan mengendalikan. Pingin mengampuni, malah sebaliknya. Nah, ini perlu dilatih di dalam diri kita ini. Kalau tidak, selalu ada pertentangan-pertentangan siapa yang lebih condong mengontrol hidup kita. Kita mau dikontrol Tuhan sepenuhnya atau dikontrol oleh kemauan, kehendak, dan emosi kita. Kalau kita cenderung dikontrol oleh emosi kemauan dan kehendak kita, kita akan ketemu problem. Kita akan terjerat masalah. Kita akan dikontrol oleh mereka. Dan ujungnya kita akan menderita dan ngalami banyak hal yang ruwet dan membingungkan. Ada hal yang harus kita taklukkan di hadapan Tuhan ini. Sehingga semua yang kita perbuat ini seperti yang Tuhan gendaki. Bukan seperti yang daging kita gendaki. Daging maunya enak. Dan daging ini selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita perlu belajar ngerti firman. Firman yang kita mengerti itu, firman itu yang akan memerdekakan hidup kita. Di ayat yang ke-16, perhatikan. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku gendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Antara daging kita ini, ada hal yang bertentangan. Kalau demikian, bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, sebagai daging, tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri kita secara daging. Ini tidak ada yang baik. Selalu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Nah, manusia itu ada tiga bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini jadi tempat tinggalnya Tuhan. Roh ini jadi tempat tinggalnya roh kudus. Nah, roh ini yang nurut dengan kehendak firman. Karena roh ini diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya di area jiwa ini, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita, ini selalu bertentangan dengan firman. Banyak orang dikendalikan pikirannya, perasaannya, kemauannya, kehendaknya. Sehingga yang diperbuatnya selalu bertolak belakang dengan firman. Bertentangan dengan firman. Ujungnya apa? Ketemu masalah, ketemu problem. Baik ibu, kalau kita mau belajar saja dari semua kejadian yang kita alami dalam diri kita, persoalan, masalah, atau apapun namanya, itu terjadi karena kita ini dipimpin oleh perasaan kita, dipimpin oleh kemauan kita, dipimpin oleh kehendak kita, dipimpin oleh pikiran kita. Harusnya kita menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita bisa menaklukkannya kepada Kristus, kita akan mengalami kemerdekaan. Di ayat yang ke-19, coba perhatikan baik-baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang membuatnya. Tetapi dosa di dalam aku, di dalam perbuatan daging ini. Karena perbuatan daging ini nyeret terus hidup dalam dosa. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki perbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku, anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal buddhiku, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa ngalami kemenangan? Bagaimana kita ini bisa ngalami kemerdekaan hidup kita? Sehingga kita ngalami hidup berkemenangan di dalam setiap langkah, dan apa saja yang kita perbuat. Makanya, kita harus hidup dipimpin oleh roh kudus. Maksudku, ialah hidup oleh roh. Kita harus menaklokan diri kita ini kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mesti belajar ngerti kebenaran. Sebab kebenaran yang kita mengerti, kebenaran itu yang akan memerdekakan. Hukum tidak akan membuat kita semakin hidup takut akan Tuhan. Kita akan lihat lagi. Ayat yang ke-18. Akan tetapi, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kita hidup dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita akan lihat lagi. Di ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan kecemaran hawa napsu. Penyembahan beralah sihir dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita ini harus hidup menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa mengendalikan diri di dalam segala hal, dan semakin kita bisa menaklukkan diri di dalam segala hal, kita mengalami kemenangan di dalam banyak hal juga. Sebenarnya kita kalau perhatikan perbuatan daging, contohnya apa? Hawa napsu. Hawa napsu itu sebenarnya baik. Tetapi kalau hawa napsu itu tidak bisa dikontrol dan dikendalikan, itu akan jadi problem. Kalau kita tidak punya hawa napsu untuk makan, ya akan jadi masalah. kita tidak punya selera, masalah sek, juga akan jadi problem. Tapi kalau orang dikuasain hawa napsunya, akhirnya juga akan temui problem. Makanya kita harus menang, menghadapi masalah ini, dan kita bisa mengendalikannya. Mengendalikan dalam segala hal. Contohnya lagi, amarah. Kalau orang tidak punya marah, tidak punya emosi, repot juga. Ini orang jadi kaku. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita dengan masalah amarah, kita akan bisa malah menjadi berkat. Ketika orang tidak bisa mengendalikan amarahnya, ketemu problem dan lebih parah lagi, ketemu masalah yang lebih ruwet. Bapak Ibu, kita harus belajar ini, menaklukkan diri. Jadi siapa sekarang ini yang lebih condong ngontrol hidup kita? Masalah di hidup kita ini yang lebih berkuasa mengendalikan siapa? Di area dagingmu, keinginanmu, hawa napsumu, pikiranmu, perasaanmu, atau roh kudus. Nah, kalau kita mau dipimpin oleh roh kudus, kita mau belajar ya. Hidup, takluk, tunduk kepada kebenaran. Kita akan lompat di ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dan segala hawa napsu dan keinginannya. belajar terus menyalipkan keinginan daging ini. Ada orang-orang tertentu yang nggak bisa kontrol mulutnya begitu rupa, dia mudah memaki, dia mudah marah, dia mudah melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, dia akan mengalami banyak hal problem. Bahkan dia akan diatur, dijerat oleh hukum, akhirnya hukum yang mengatur hidupnya bisa terjerat masalah pidana. Karena nggak bisa mengontrol, kendalikan, bahkan dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Kalau kita nggak bisa menaklukkan diri kita ini kepada Kristus, kita akan banyak ketemu problem dan masalah. Masalah hubungan suami-istri pun kalau nggak bisa ngontrol dan mengendalikan, hubunganmu akan terlalu ruwet, ribet, kisruh, dan ribut selalu. Belajar menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya kalau orang ini sudah bisa menaklukkan dirinya, menyalipkan daging, dan segala hawa napsu dan keinginannya, dia baru bisa dipimpin oleh roh kudus. Di ayat yang ke-25, jika lau kita hidup oleh roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh kudus. Hasilnya apa? Hasilnya orang-orang yang hidupnya dipimpin roh kudus, dia akan memiliki namanya kasih, dia akan kedua-dua sukacita, damai jatana, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa yang bisa melawan hukum ini? Nah, hari ini sebenarnya yang lebih banyak ngontrol kita itu siapa? Di area pikiranmu, di area perasaanmu, di area kehendakmu, atau sepenuhnya Kristus. Kalau Kristus yang ngontrol dan mengendalikan sepenuhnya, kita akan hidup ngalami kemerdekaan. Coba lihat di Galatia 5, yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, tidak diberhamba oleh keinginan, diberhamba oleh kuk, diberhamba oleh hukum, kita benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi diperbudak supaya hidupmu ngalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Kalau kita ngalami ini, hidupmu benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang hidupnya tidak merdeka, diberhamba oleh masa lalunya, diberhamba oleh hawa napsunya, diberhamba oleh keinginannya. Sehingga apa? Hidupnya ngalami tekanan dan persoalan. Hidupnya menjadi budak amarah, budak emosi, bahkan budak kemiskinan, kemelaratan, karena tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Di Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kuas badan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kita jagain begitu rupa, sehingga tindakan, sikap perbuatan kita, setiap hari itu semakin hari semakin didapati, menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak, kita akan terus ngalami perbudakan. Kita jadi orang Kristen, yang rajin ibadah, rajin berdoa, ikut ibadah online, on-site, rajin memberi, tapi hidupnya dikendalikan oleh keinginan daging dan hawa napsunya. Yang lebih parah lagi, sudah jadi Kristen bertahun-tahun dikendalikan oleh masa lalunya. Karena belum merdeka. Hidupnya diperbudak. Belum ngalami kemerdekaan sama sekali. Hidupnya memikul kok yang berat rasanya. Justru kalau kita mengikul koknya Tuhan, kita akan ngalami banyak kemerdekaan. Makanya di Matthew 11 ayat 28 30, bahwa ibu perhatikan baik-baik, marilah kepadaku, semua yang letih-lesu dan berbahan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah-lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Kita meski menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan hari ini, kalau engkau ngalami beban berat, persoalan yang belum pernah selesai, belajar selesaikan yang di dalam batinmu itu. Selama mungkin dikontrol emosimu, dikontrol masalah lumu, dikontrol masalah uang, sehingga kamu berhutang, tercerat dengan berbagai macam hutang, karena awalnya nggak bisa mengendalikan diri tentunya. Sekarang datang sama Tuhan, serain sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, mulai belajar, ngikutin apa yang Tuhan mau. Saya sudah perakut bahkan ini, kok yang dipasang oleh Tuhan itu enak dan beban ku pun ringan. Jadi setiap kok itu pasti ada sepasang. Kok yang dipasang Tuhan di dalam pundak kita, juga ada lagi kok yang dipasang dalam pundaknya Tuhan. Kita jalan bersama Tuhan, makanya kita harus berjalan ngikutin firman setiap hari. Kita bertindak sesuai firman, kita bersikap sesuai firman. Kalau hari ini yang masih mengontrol dan mengendalikan adalah keinginan daging dan hawa napsumu, taklukkan, belajar menaklukkan diri kepada Kristus. Kalau tidak engkau akan jadi orang yang diperbudak oleh hawa napsu, diperbudak oleh keinginan, diperbudak oleh keinginan daging, sehingga akan terjerat, jatuh, lebih parah lagi ngalami persoalan-persoalan yang rumit. Bapak Ibu, belajar setia hidup jalan sama Tuhan. Hari ini izinkan Tuhan yang ngontrol dan mengendalikan hidupmu. Izinkan firman yang berkuasa. Jangan ngikutin emosi terus diikut-ikutin. Amarah terus diikut-ikutin. Tidak akan pernah menyelesaikan apa. Berhatikan, semua persoalan, masalah yang kita hadapin hari ini, karena kita tidak bisa mengontrol diri kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Hanya orang yang hidup di pimpin roh kudus, dia akan tahu bagaimana pikul salib sanggal diri mati daging. Kadang, kita harus memberi hidup kita ini sepenuhnya dihadapan Tuhan. Untuk dikontrol dan dikendalikan Tuhan. Supaya kita tidak mau diperhamba oleh dosa. Jangan ingin merdeka. Buru-buru mengalami merdeka kalau tidak bisa mengendalikan diri. Kemerdekaan yang kamu dapatkan akan menjerumuskan kamu ke dalam banyak persoalan. Ada anak-anak muda yang ingin cepat merdeka dari orang tuanya. Bengan jasar, mandiri, karena selama tinggal dengan orang tuanya banyak aturan. banyak hal yang harus ditaatin ya. Tetapi dia mengotot pengen keluar dari rumahnya dengan dasar pengen mengalami hidup merdeka. Tanpa aturan dia ngekos hidup seenaknya sendiri. Ternyata kebebasan itu malah menjerat hidupnya. Menjerat dia ke dalam banyak persoalan. Bisa aja hamil di luar nikah, ketemu problem, dan hidupnya liar tanpa aturan. Bahwa ibu, selama kita tinggal di bumi ini, kita hidup punya aturan, punya atak, terkrama, punya etika, punya hukum dan ketetapan ilahi yang harus kita jalanin, supaya hidup kita ini didapati berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mengejar kebebasan keinginan hawa nafsu yang akan menjerumuskan hidupmu dalam banyak persoalan. Tanpa pengendalian diri, tanpa penguasaan diri, hidup kita akan ketemu masalah, ketemu problem, ketemu bencana, ketemu kehancuran dan lain sebagainya. Belajar menaklukkan diri kepada Kristus sepenuhnya. Kita akan mau lihat hidup kita ini dipimpin oleh kebenaran hari demi hari berjalan dalam perkenanan Tuhan. Amen. Tutup matamu, tutup alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firmanmu. Kami matraikan firman dengan darah dombalah, nempelah, mati kami berhari-hari, bermingguh, berbulan-bulan. Kamu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang memusampaikan Tuhan, buat mereka mengalami berikturuh dan terobosan, buat mereka mengalami sesuatu yang ilahi, dan terus bawa menjadi orang-orang yang didapati berkenan di hadapanmu. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi, seperti aku doakan katakan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amen, and God bless you. Come, breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I leave my hand in surrender, to your name. Most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Your holy name. Tutup matamu. Tutup matanya. Come, breathe upon me, breath of God. breathe upon me, Spirit of the Lord, as I leave my hand in surrender, to your name. Most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Your holy name. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian. Angkat suaramu. Nyanyikan lagu. Tuhan, korban pujian. Kau saja, kau saja yang suci, kau saja yang layan. terima glori. Yesus, kau Tuhan. Yesus, kau Tuhan. Yesus, kau Tuhan. dipenuhi kemuliaan. Yesus, kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi. Kami berikan padamu, Tuhan. Tuhan, korban pujian. Kau saja, kau saja yang suci. kau saja yang suci. Kau saja yang layan. Kau layan. Terima glori. Yesus, kau Tuhan. Tuhan, kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau layan. Kau layan. Terima glori. Yesus, kau Tuhan. Alleluia. 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 Dimitri. Alleluia. Aku berdoa ada urapan Tuhan Yang sedang turun dalam ruangan ini Ada orang-orang yang haus Dan lapar akan Tuhan Terima pengurapan itu Maka hanarabah Sekonomu pokokone mepepe Pianamati Roh kudus Pengurapanmu turun Ada orang-orang yang sampai merasakan Sesuatu yang bergetar kuat Pengurapan itu sedang turun Nikmatin Tuhan In Jesus name In Jesus name In Jesus name Mekoroboboku nomundurobotubosekinimi Makirulobotapakan Naramatibikinimi Mekosikunomotubu Mekirebibinimindipikinimi Pianamantapakarabash Makaralahabashikinim Terus Terus Aku berdoa Pengurapan itu Pengurapan itu turun dalam ruangan ini Semakin kuat Terus Ke makuhunomotubosekinim Parimanamatikinim Terus Terus Ralamashikunomotubosekinim 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 Bikin Bikin pagi hari ini Sesuatu yang spesial Ini waktumu Terus Terus Bergerak semakin kuat Tuhan Dari ujung ke ujung Hadirat Ada orang-orang yang haus Dan lapar akan Tuhan Mereka kan sedang jamah Tuhan Sekarang Ada orang Beberapa orang yang Pingin ngalami Tuhan Saat ini dia menjamahmu Paramaganama Sekinimintipidipidu Saya mau ajak Bapak Ibu ya Ekspresikan cintamu Sama Tuhan Jangan banyak Bergerak Jangan banyak Melakukan apa-apa Kita menghormatin Hadirat Tuhan Tutup matamu Mulai ekspresikan Cintamu Sama Tuhan Ralamashikunim Fokus sama Tuhan Koreksi hatimu Sampai kedalaman Hatimu Dengan Tuhan Bener gak hidupmu Selama ini Hatimu udah bener belum Dan minta Tuhan Lakukan sesuatu Siang hari ini Aku berdoa Ada orang-orang Di tempat ini Yang pingin ngalami Tuhan Ada orang yang pingin Ngalami Tuhan Angkat tangan Aku berdoa Aku berdoa orang-orang yang Angkat tangan ini Tuhan Sekarang aku berdoa Urapanmu sekarang turun Dalam nama Yesus Kristus Penuhi mereka Dengan hadiratmu Paralabaka Narabasikunim Terima kasih 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 Yesus Terima kasih Buka tanganmu Saya mau berdoa Tutup matamu Fokus sama Tuhan Saya mau hitung Satu sampai tiga ya Nanti ada orang-orang Yang ngerasain Hadirat Tuhan Begitu kuat Terus Semakin kuat Ini bagianmu Bukan urusanku Ini bagianmu Bukan urusanku Ada kuasa Tuhan Yang hadir dalam ruangan Begitu kuat Satu Ada seseorang Mulai didamah Tuhan Hadiratnya begitu kuat Nanti sembah ya Dua Kuat turapannya Sekarang terima itu Go Go Jesus Now Jesus Yes Yeah Now Jesus Go Jesus Jesus Kuat turun Now Go Jesus 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 Dua Tuhan Phil Menuhi Jesus' name Urapanmu turun dalam ruangan ini Karawake Nibi Go Aku perintahkan semua rocaat dalam ruangan ini Yang bukan dari Tuhan Yang roh bukan dari Tuhan Aku berdoa ada orang-orang yang luka batin yang pernah disakiti Lepaskan Jesus' name Go Yes Tuhan Yes Tuhan Enggak belum selesai dalam ruangan ini Ada beberapa orang yang masih di jamah Tuhan Sampai gak tahan kuat berdirilah Aku berdoa doi budi Alhamdulillah Terima kasih Tuhan Bagimu pujian, hormat, dan pengaguman Alhamdulillah Alhamdulillah